Di Balai Desa Tanggul, Wetan, Kecamatan Tanggul, diadakan Musrembang Des tahun 2025. Membahas tentang pembangunan yang akan dilaksanakan tahun depan, termasuk pembangunan pavingisasi, pelebaran jalan, dan jembatan. Dihadiri oleh camat, babinsa, dan babinkan tipnas, termasuk undangan dari RT dan RW desa setempat. Namun dalam perjalanan Musrembang Des tersebut, Kepala Desa Tanggul, Wetan, Haji Suwandi, membuka dokumen tentang Surat Pertanggungjawaban SPJ PPKM tahun 2021. Karena ada yang aneh dan laporan dari perangkat desa setempat yaitu honor Rp50.000 per orang. Ternyata di dokumen ada tanda tangan penerima, tapi sepeserpun perangkat tidak merasa menerima uangnya. Celakanya lagi menurut Kepala Desa setempat tanda tangan tersebut ternyata dipalsukan. Haji Suwandi sebagai Kepala Desa merasa tidak tahu menahu tentang uang tersebut, bahkan ia mempersilahkan siapapun untuk menunjukkan bukti jika ada orang yang menuduh Kepala Desa korupsi. Oleh karena itu, dalam Musrembang tersebut diambil kesepakatan dengan cara voting, hasilnya diumumkan oknum tersebut harus diberhentikan. Cerita awalnya itu ada pengaduan dari korban yang merasa haknya tidak diberikan. Kita telusuri ke bawah itu ternyata betul. Karena betul, tahap awal kita pembinaan. Tapi ketika dua orang itu pendahara dengan geseranya, saya geser menjadi ke bagian pelayanan. Dengan adanya digeser itu ada bahasa sakit hati, karena lahan yang basah dihabiskan begitu. Sehingga melaporkan saya ke Polres terkait dengan program-program fisik yang terlambat. Bahkan fisik itu sebelum kita barat, digarap, sudah saya anjurkan balik-balik. Buatkan berita acara. Alasannya, nunggu perubahan-perubahan. Sekarang yang pemalsuan stemplu, perencana. Terus pemalsuan tanda tangan juga dari benda haram. Terus penggelapan BLT, geseranya. Mungkin satu M lebih kalau itu. Usaha kepala desa ingin mendamaikan. Cuma dari para korban, tidak ada yang mau. Tetap akan menindaklanjuti secara hukum. Dan uang harus kembali ke desa itu. Karena dia barisan memiliki. Pribadi itu, demi desa ke depan. Demi desa ketanggal ke depan itu, kita korban uang ya termasuk hampir 10 M lah. Lebih kalau perlu, lebih 10 M. Ya, untunglah dari keluarga saya tidak banyak komplain. Karena untuk masyarakat tanggal lewetan seperti itu. Harapan kita ke depan, dari rekan-rekan akan lebih tertib administrasi. Dan harus susu. Ini harus menjadi peringatan ke semua desa tanggal lewetan usunya. Untuk desa Jember. Harus lanjut ini. Ya, harus lanjut. Jadi ini korban PPKM ini. Orang yang suruh pikir, uangnya tidak diberikan. Tanda tangannya juga dipalsu. Dari Tanggulwetan, Sugito, Jember 1 TV melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.